Peningkatan volume sampah sempat meningkat pada momen menjelang dan pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah di TPA atau Tempat Pembuangan Akhir Selopuro. Kenaikan volume sampai 28% dari jumlah biasanya yang masuk ke TPA Desa Selopuro, Kecamatan Pitu, sekitar 40 ton per hari. Penanganan masalah sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kaum Vaiten Ngawi. Terlebih, tahun 2022 ini, Pemkap Ngawi batal mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk perluasan tempat pembuangan akhir atau TPA Selopuro yang saat ini sudah mengalami overload. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkuan Hidup atau DLH Kaum Vaiten Ngawi, Supratik Miasih mengakui, Saat momentum Ramadan hingga menjelang Lebaran sempat terjadi peningkatan volume sampah yang masuk ke TPA Selopuro, yakni sebesar 28% dari jumlah total sampah harian sebanyak 40 ton atau sekitar 1.200 ton setiap satu bulannya. Tibunan sampah sendiri didominasi dari sampah rumah tangga yang merupakan kiriman sampah dari Kecamatan Ngawi Kota, Kecamatan Pitu, dan Kecamatan Paron. Setidaknya ada 27 TPS yang tersebar di wilayah Kecamatan Ngawi Kota, yakni 23 TPS dengan kontainer dan 4 TPS terbuka. Dimana yang biasanya setiap harinya hanya mengangkut sampah 2 kali dalam sehari, saat Lebaran kemarin meningkat menjadi 3 kali dalam sehari. Bahkan untuk mengantisipasi bertambahnya volume sampah, maka sampai dibuatkan surat edaran bupati tentang mudik minim sampah yang dinilai cukup efektif dalam menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Pengamatan dan data yang masuk sebelum puasa, kepuasa, kemudian kelebaran sebelum puasa itu rata-rata 40 ton per hari. Kemudian untuk di puasa itu mengalami peningkatan sedikit sekitar 8 persen. Kemudian untuk antisipasi lonjakan sampah, timbulan sampah, kami dari Dinas Limbada ada upaya-upaya agar dalam lebaran timbulan sampah tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Sehingga upaya-upaya yang kami lakukan itu dengan membuat SE dari Bupati Ngawi tentang mudik minim sampah. Kami tulilah untuk lebaran ini timbulan sampah pun tidak mengalami lonjakan. Sementara itu hingga saat ini dalam pengelolaan sampah di TPA Selopuro, Pemkap hanya memaksimalkan keberadaan open dumping mengingat keberadaan zona aktif untuk pembuangan akhir sampah telah penuh. Keberadaan open dumping yang berada di sebelah barat ini juga diperkirakan hanya akan mampu menampung maksimal 2 tahun ke depan. Maka diperlukan perluasan lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah di TPA Selopuro. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.